Pemirsa menciptakan lulusan terbaik yang memiliki daya saing adalah satu di antara niat mulia Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Pontianak. Selain memberikan reward kepada pelajar berprestasi, siswa-siswi yang terbetul biaya juga akan difasilitasi Ikatan Alumni. Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Pontianak merupakan satu di antara Ikatan Alumni sekolah menengah yang memiliki kekompakan cukup tinggi. Untuk terus memupuk kekompakan, di tahun mendatang, Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Pontianak akan terus mengencarkan silaturahmi antara alumni dan pelajar. Memberikan reward kepada siswa-siswi berprestasi serta akan menggelar beragam perlombaan. Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Pontianak, Abdul Hadi mengatakan menciptakan lulusan terbaik dari sekolah tersebut merupakan satu di antara program kerja Ikatan SMP 2. Selain itu jika ada siswa-siswi SMP 2 yang terbentur biaya, Ikatan SMP 2 pun akan memfasilitasi. Kita akan berusaha agar anak-anak kita yang lulusan dari SMP 2 punya kesempatan yang sama. Bagi mereka yang teruatas masalah soal dana, Ikatan Alumni ini akan memfasilitas mereka. Bagaimana sumber daya manusia mereka itu bisa bersaing untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit di SMP 2. Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan, Edi Soehartono berpesan kepada seluruh alumni dan pelajar SMP Negeri 2 Pontianak untuk terus meningkatkan rasa persaudaraan. Tidak hanya itu, Edi juga menginginkan kekompakan yang terus terjaga guna memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolah. Kedepannya kami ingin untuk Ikatan Alumni kita ini supaya kompak. Kompak dalam hal itu membangun ke sekolah ya. Kita akan ke sekolah karena ada beberapa rencana kita yang akan kita belum terencana, akan kita rencanakan. Harapan kami supaya kita tetap kompak, solid dan maju terus demi ke sekolah kita. Sertapun TV memberi tekan.